Hari ini agendanya, lagi ada launching, parfum aku, terus udah gitu untuk pastri juga, terus hari ini juga disamping aku, udah ada sahabat-sahabat aku, yang semuanya lagi viral, gak bercanda. Jadi mereka ini sengaja aku pilih spesial untuk jadi news di acara hari ini, jadi mereka itu membawakan rancangan aku untuk haraya koleksi 2019, jadi yang dipakai ini semuanya adalah rancangan aku. Tapi Bella sendiri seperti apa, disupport teman-teman, ada rasa seperti apa sih? Jadi gini, Bella selama ini kan udah sering fashion show gitu, selama ini kan Bella pakenya model, kulit, segala macem, model Indonesia. Nah, kali ini tuh Bella pengen sesuatu hal yang beda gitu, sesuatu hal yang beda kenapa? Jadi Bella itu mengampil wanita-wanita hebat dari yayasan wanita inspirasi, ada lima pengusaha, pengusaha susah Indonesia, terus udah gitu 15-nya lagi, Bella ajak sahabat-sahabat Bella. Ada pemilik figur, ada sosialita, jadi campur. Jadi kenapa polisi punya yang spiral-piras? Karena... Gak ada sih biar seru aja, kebeneran banget kan semua pada temenan-ke temenan, ya oke, seru-seruan bareng di sini. Sekalian rumpi-rumpi manja. Sekalian kan mereka pada nge-vlog semua, banyak yang polisi lah gitu. Ini pakaiannya karena memang mau menyambut Ramadhan. Konsepnya apa? Ya, konsepnya karena mau menyambut Ramadhan. Ya, konsepnya hari ini emang mereka pakai rancangan aku untuk Haraya Collection 2019. Oh nih kamu dari sini juga ya? Enggak. Emang khusus buat Ramadhan, Kak? Iya, emang khusus buat Ramadhan. Karena ini Haraya Collection 2019, jadi semuanya busana muslim gitu. Nah, busana muslim ini spesialnya adalah, jadi bisa dipakai yang untuk berhijab, kalau mau berhijab. Tapi kalau misalnya dalam berhijab juga lucu. Jadi kayak misalnya mau buka puasa bareng, mau teman harisan gitu kan. Jadi gak harus berhijab, tapi baginya sopan. Seperti ini, yang dipakai bareng ke Malas hari ini salah satu yang spesial juga. Ini detailnya itu kayak bidang-bidang kayak bulu-bulu gitu. Terus langsung buat bordirnya. Ini juga yang dipakai Della. Ini aku paham di sini, langsung bordirnya itu bordir handmade ya. Tadi luksan itu. Bordir handmade. Lompak, lompak. Terus, aduh setengah ya berhijab. Ya, setelah. Ya, sorry. Terus yang dipakai Ray ini, dia pake turban. Terus udah gitu, ada lace gitu. Lace gitu. Ini turban. Kalau misalnya mau bordir jirbab juga boleh. Nah ini yang dipakai. Oh ini Della, eh Delia. Delia ini adalah mantan istrinya Guntur. Ini yang lagi jala ya bu. Jadi ini salah satu kaftannya. Jadi gak hanya bisa dipakai untuk orang kurus, orang gemuk, semua bisa pake. Dari semua usia. Dari usia muda. Terus usia dewasa. Semuanya bisa pake. Terus yang di sana lebih glamour. Karena ada bulu-bulunya juga. Diesel bulu. Ada suara 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 suara. Mbak, tapi ini buat orang-orang kaya tuh gak menengah ke bawah. Kok kaya apa? Maksudnya orang kaya. Maksudnya orang kaya. Pesan mewah. Jadi sebenarnya semuanya bisa pake sih. Karena harganya juga masih terjangkau. Betul. Jadi bisa. Bisa dari kanan ke atas. Bisa bisa menengah menengah. Minat pelanggan sejauh ini seperti apa mungkin? Minat pelanggannya itu sangat-sangat luar biasa ya. Karena tahun ini Bella mempercepat untuk pengeluaran produknya. Karena apa? Karena mereka pada mana nih, mana nih. Terus udah gitu untuk tahun ini Bella itu hampir semua kota besar di Indonesia. Bella masuk mall gitu untuk penjualanan baju-baju itu. Ada kesulitan? Kesulitan sih sebenarnya dari mood aja ya. Karena kan kalau misalnya kita ngedesain baju itu sesuai mood kita. Kalau misalnya mood kita lagi enak pasti idenya juga cemerlang ya. Tapi kalau misalnya moodnya gak enak ya. Tapi kalau sekarang lagi happy. Iya. Jadi moodnya ya enak gitu. Untuk pakaian yang dipakai sama teman-teman sendiri. Ya. Mereka menentukan tau nggak ada yang dia menentukan? Saya yang menentukan. Jadi saya menentukan itu berdasarkan karakter mereka. Jadi saya kalau melihat ke orang itu bisa melihat karakternya. Jadi kayak di Bella ini kan orangnya lebih kemayu. Gitu. Lebih manja. Ini manja kamu. Pilihnya yang putih gitu. Yang putih. Terus juga putih ya. Terus kayak detail-detailnya lebih clean gitu. Tapi kalau misalnya body kan orangnya lebih wow. Lebih glamour. Lebih ini gitu. Jadi aku pilihnya tuh detailnya yang glamour gitu. Nah kalau kayak gitu kan orangnya tuh lebih apa ya. Lebih ceria. Lebih misterius tapi ceria gimana sih. Seperti itu. Ya. Seperti itu ya bu. Jadi aku pilihnya warna grape. Ini salah satu warna favorit aku. Gitu. Dan Delia. Saya sengaja memilih feminine. Biar supaya hatinya dingin ya bu. Dingin. Biar supaya hatinya dingin. Jadi aku memilih bahan yang emang lembut banget. Emang dingin. Selembut orangnya. Selembut orangnya. Biar supaya dia ini. Dan yang di sebelah sana. Princess Baby Sexiola. Yang lagi viral juga ya. Aku sengaja kasih dia bulu-bulu gitu. Karena dia emang suka sesuatu hal yang. Yang wah dia pusing bulu-bulu. Ya ada suara-suara sekikin.